selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati otista diculik dan sempat ditahan di rumah tahanan mauk, Tangerang ia diculik oleh dua orang berpakaian hitam dengan ikat kepala dan membawa belaki otista sempat di aneaya pada 10 Desember lalu 10 hari kemudian ia dieksekusi dengan tangan terikat dan dilempar ke laut dan hingga sekarang jenazahnya masih belum ditemukan pada tanggal 20 Desember 1945 otista dimakamkan kembali dengan syarat putra otista harus mengambil air laut dan pasir sebagai simbol dan dimasukkan ke peti peti itu lalu dikuburkan di taman bahagia lembang jawa barat jalan otista dibangun dengan tujuan untuk mengenang pahlawan kita raden otto iskandar dinata banyak orang yang mengenal nama otto iskandar dinata adalah nama jalan bukan sebagai pahlawan nasional tapi tetap saja sejarah tidak akan mati jalan otto iskandar dinata atau bisa disingkat jalan otista berada di pusat kota bandung selain sebagai nama jalan stadion si jala karupat juga dibangun untuk mengenang raden otto iskandar dinata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati